Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Kenapa kerajaan tidak benarkan pengeluaran KWSP? Ini penjelasan Ahmad Maslan Pendirian kerajaan untuk tidak lagi membenarkan pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja KWSP kerana caruman ahli untuk bekalan hari tua adalah terlalu sedikit pada masa ini Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata seramai 8,1 juta ahli telah mengeluarkan RM145 bilion simpanan mereka ketika berdepan tekanan ekonomi akibat COVID-19 sejak 2 tahun lalu Menjelaskan caruman dari kategori kaum Ahmad berkata simpanan caruman bumi putra ketika ini adalah paling sedikit yaitu RM3,3 ribu daripada keseluruhan ahli seramai 1,4 juta Seterusnya, medium simpanan semua kaum ahli KWSP daripada tahun 2016 yaitu RM16,6 ribu turun kepada 50% yaitu RM8,1 ribu pada tahun 2022 Kalau mengikut kaum, medium simpanan kaum Melayu melibatkan 7 juta ahli Daripada April 2020 yaitu sebanyak RM16,9 ribu sekarang hanya RM5,5 ribu sahaja Ahli bumi putra lain ada 1,4 juta pada tahun sebelum dibenarkan keluar Ada RM10,6 ribu tapi sekarang tinggal RM3,3 ribu sahaja Jadi macam mana kita nak berikan kebenaran keluar lagi? Tinggal hanya RM5,5 ribu RM3,3 ribu itu sebabnya kita tak beri kebenaran katanya di Dewan Rakyat pada Kamis Ahmad turut berkata kadar dividen KWSP untuk simpanan syariah adalah lebih rendah berbanding konvensional karena terhad untuk dilaburkan Begitupun beliau memberi jaminan kerajaan akan berusaha meningkatkan dividen bagi simpanan syariah Antara sebab kenapa dividen simpanan syariah kurang berbanding konvensional adalah karena limited sector Sektor terhad di mana pelaburan itu boleh dibuat dan tidak banyak melabur di banyak tempat Tetapi kita akan mengusahakan supaya dividen simpanan syariah dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa ujarnya Beliau berkata demikian menjawab soalan timbalan Muhammad Syahir C. Sulaiman bertanyakan apakah perancangan kementerian dan KWSP untuk memastikan pulangan dividen bagi simpanan syariah yang lebih kompetitif berbanding konvensional Ini karena jelas beliau dividen simpanan konvensional pada tahun 2020 adalah sebanyak 5.2% berbanding 4.9% Sementara pada 2021 dividen simpanan konvensional dicetatkan pada 6.1% berbanding 5.65%